Jadi kalau ada yang bertanya kok apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu Ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam Dan syariat Islam tidak bisa tegak kalau kita tidak punya institusi yang menegakkan syariat secara khafah Ya ini institusi khilafah Makanya khilafah ini harus terus kita perjuangkan, tidak peduli Ada ormas Islam yang sudah cabut HTI, sudah dicabut BHP, tidak ada urusannya Karena khilafah itu ajaran Islam sudah ada sejak dulu sebelum HTI dibentuk Bahkan mau dicabut, mau diapain, tidak ada urusannya dengan ajaran Islam Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Dan itu semua sebenarnya membuktikan kepada kita semua bahwa Solusi bagi Palestina itu tidak bisa dengan perundingan, membagi dengan peta dua negara Hidup berdampingan dengan entitas najis Yahudi Israel tidak bisa Jadi memang masalah utama Palestina itu adalah adanya kezaliman Pendudukan, penjajahan dilakukan oleh entitas najis Yahudi Israel Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan jihad visabilillah Dan hari ini memang cara untuk kembali menyelamatkan saudara kita di Palestina Memang tidak bisa tidak, kecuali kita mengikuti cara-cara kakek buyut kita dahulu, pendahulu kita Cara yang dulu pernah ditempu oleh Umar bin Al-Khatab Cara yang dulu ditempu oleh Sholauddin Al-Ayubi Bukan dengan perundingan-perundingan, apalagi dengan hanya kecaman-kecaman yang Itu menambah sakit Kalau saya, antum yang hanya menonton video ini Hanya mengecam, itu wajar karena kita punya hanya kecaman Saya hanya punya mulut, saya hanya bisa ngonten untuk membela saudara kita di Palestina Tapi bagaimana pengkhianatan dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri kaum muslimin hari ini Mereka hanya bisa mengecam, padahal mereka punya pasukan, punya senjata Punya berbagai kemampuan untuk bisa menghentikan Orang-orang Israel itu tentara yang sekecil Kalau kaum muslimin kompak itu selesai Cuma tadi, karena mereka membangun negara karena negara konstitusi mereka tidak diikat dengan akidat Islam Akhirnya mereka terbelenggu oleh ikatan nasionalisme Mereka hanya peduli kepada bangsanya Mereka hanya peduli kepada wilayah jurisdiksinya Mereka tidak peduli dengan kaum muslimin yang lain Mereka tidak diikat dengan persaudaraan Islam Karena itu mereka hanya menolong kalau satu bangsa Orang Iran hanya menolong, orang Iran Orang Saudi hanya menolong, orang Saudi Orang Mesir hanya menolong, orang Musir Orang Turki hanya menolong, orang Turki Mereka terpecah belah oleh hujaman pemikiran barat sekolah Yang ini pemikiran nasionalisme Nasionalisme itu sebenarnya ikatan-ikatan yang sangat rendah Seperti ikatan hewan dan burung-burung Mereka hanya bersatu kalau ada serangan dari luar Kalau tidak ada mereka akhirnya rebutan makanan lagi Padahal kita umat Islam sudah dipersatukan dengan ikatan yang luar biasa Ikatan akidah Ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi kalau kita yang mengikat dengan akidah Islam Maka siapapun manusia di muka bumi ini Yang mereka mengikar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka mereka saudara kita Jadi tidak peduli apapun sukunya Mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau Aceh Asalkan dia berikiran La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dia ada saudara kita Tidak peduli juga bangsanya Bangsa Turki, bangsa Mesir, bangsa Arya Bangsa Eropa, bangsa kulit hitam, bangsa kulit putih, bangsa negro Semuanya sepanjang mereka berikiran La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka mereka saudara kita Dan apa sikap kita kepada saudara kita Di antara Nabi SAW sudah menggambarkan bahwa kita itu Al-Muslimuna kaljasadun wahidun Jadi kita itu kaum muslimin yang diikat dengan Akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu seperti satu tubuh Kaljasadun wahidun Jadi kalau satu tubuh itu Kalau ada anggota tubuh kita yang sakit Maka anggota tubuh yang lain itu kemerasakan Nah hari ini ketika Saudara-saudara kita di Al-Quds di Palestina Yang saat ini Mereka Mengambil tanggung jawab Atas kaum muslimin Untuk menjaga Qiblat pertama kaum muslimin Coba bayangkan Sebenarnya punya tanggung jawab Menjaga Al-Aqsa Bukan hanya Saudara-saudara kita di Palestina Kita semua umat Islam Karena Al-Aqsa Itu bukan hanya milik Orang-orang Palestina Tapi milik kita umat Islam Tetapi sampai hari ini Mereka lah yang menjaga Al-Aqsa Nah karena itu saya berulang kali Mengatakan bahwa solusi terhadap Permasalahan Al-Aqsa Palestina ini bukan dengan seruan kemerdekaan kepada Palestina Seruan Dua Apa Two state ya Dua negara yang berdampingan seperti yang diendos oleh Amerika Serikat Itu sama saja mengakui negara penjajah Untuk menguasai wilayahnya Tapi seruan untuk membebaskan Palestina Dengan jihad Dan hari ini tidak ada satu negara yang bisa mengirim tentara Untuk berjian Karena negara-negara yang ada saat ini Semuanya terikat dengan nasionalisme Tidak terikat dengan akhidah Islam Satu-satunya negara yang terikat dengan akhidah Islam Yang punya tentara dan bisa menyerukan jihad Untuk membebaskan saudara-saudara kaum muslimin Termasuk dalam hal ini di Palestina Di Al-Quds ini Ya hanya khilafah Jadi kalau ada yang bertanya kok apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu Ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini Tanpa menegakkan syariat Islam Dan syariat Islam tidak bisa tegak Kalau kita tidak punya institusi yang menegakkan syariat secara khafah Ya ini institusi khilafah Makanya khilafah ini harus terus kita perjuangkan Tidak peduli Ada ormas Islam yang sudah cabut HTI Udah dicabut BAPI Ya tidak ada urusannya Karena khilafah itu Ajaran Islam sudah ada sejak dulu Sebelum HTI dibentuk Bahkan mau dicabut mau diapain Tidak ada urusannya dengan ajaran Islam Karena itu kita Umat Islam Yang mengaku Islam tapi tidak memperjuangkan khilafah Tidak menolong kaum muslimin Nah ini dipertanyakan akhidah kita Kita itu tidak punya cita-cita syahid Itu dianggap kita itu punya penyakit nifak Kita munafik Ya kalau kita Hidup ya sebagai orang muslim Tapi tidak punya cita-cita ingin Jihad visabilillah Tidak ingin Membebaskan Seluruh kaum muslimin ini dari Kezaliman Nah karena itu saat ini saya kira Jangan alergi bicara kilau Justru inilah solusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys bagi yang belum tahu Orang yang ada dalam video barusan itu Namanya adalah Ahmad Khauzinuddin Dan dia ini Adalah mantan pentolan HTI Kenapa saya bilang pentolan? Karena dulu sebelum organisasi HTI itu dibubarkan guys Jabatan orang ini adalah Sebagai direktur Pusat kajian dan bantuan hukum Di organisasi HTI tersebut Sekilas memang tidak ada yang Salah ya Dengan apa yang disampaikan tadi Dia mengatakan Bahwa prihatin Dengan apa yang terjadi Di Palestina sana Dan kita seharusnya Memberikan Dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina Dalam konteks ini guys Saya sangat setuju dengan Apa yang disampaikan oleh Khauzinuddin tersebut Dan saya pikir Sikap rakyat dan pemerintah Indonesia Sangat jelas ya Terkait masalah ini Bahwa Kita semua Mengutuk keras Atas semua tindakan Israel Terhadap Palestina Hanya saja guys Yang kemudian membuat Saya harus mereaksi Dan perlu kiranya Memberikan komentar terhadap Video Ahmad Khauzinuddin tersebut Karena Menurut dia Solusi untuk menyelesaikan Konflik Antara Israel dan Palestina Adalah Dengan cara Membentuk Negara khilafah Baru konflik tersebut Menurut Khauzinuddin Bisa terselesaikan Nah Ini guys Menurut saya Yang perlu saya komentari Tapi memang Sebenarnya Tidak heran juga ya Jika sampai hari ini Ahmad Khauzinuddin tersebut Terus bermimpi Ingin menegakkan khilafah Di negara ini Dan kalian tahu gak guys Ciri-ciri dari kelompok ini Mereka itu Suka sekali Menunggangi Isu Apapun Yang lagi berkembang Yang lagi viral Dan kemudian Oleh mereka ini Dijadikan kesempatan Atau dijadikan Panggung Untuk kemudian Berteriak-teriak Tegakkan khilafah Sebagai solusinya Ya seperti yang Sama-sama kita dengar tadi Dimana dia mengatakan Jika Ingin menyelesaikan Konflik Antara Israel Dengan Palestina Maka menurut dia Satu-satunya cara Yaitu Negara kita ini Harus diubah dulu Menjadi negara khilafah Walaupun menurut saya Ya Sama sekali tidak nyambung Tapi itulah faktanya Bahwa kelompok ini Sekali lagi Seperti yang Saya bilang tadi Bahwa Mereka itu Suka sekali Menunggangi Segala isu yang terjadi Misalnya saja Masalah ekonomi Bagi mereka ini adalah Solusinya adalah Khilafah Begitupun dengan Masalah korupsi Yang meraja rela Solusinya Tegakkan khilafah Kemudian Masalah pengangguran Kemiskinan Bagi mereka ini Solusinya tetap Khilafah Bahkan guys Konflik Rusia Dan Ukraina Termasuk juga Konflik Israel Dan Palestina Bagi mereka itu Tidak ada Solusi lain Selain Menegakkan Khilafah Di negara ini Intinya Apapun masalahnya Maka solusinya Adalah Khilafah Karena memang Tujuan utama Dari kelompok ini Sebenarnya Bukan memberikan Solusi Melainkan Tujuan utamanya Adalah Mengganti Negara ini Menjadi Negara Khilafah Padahal kita Tahu guys Arab Saudi Saja Sangat Tegas Kepada Kelompok Yang Berani Jualan Khilafah Di negaranya Yang Saya Tahu Mereka Akan Ditindak Tegas Oleh Pemerintah Arab Saudi Jika Mencoba Untuk Menggaung-gaungkan Ideologi Khilafah Sementara Disini Mereka Dengan Bebas Bersuara Dan Menyebarkan Ideologi Khilafah Menurut saya Hal ini Jangan Pernah Dianggap Remeh Ya meskipun Kemungkinannya Sangat Kecil Untuk Mengubah Negara ini Menjadi Negara Khilafah Karena Saya Meyakini Bahwa Kelompok ini Juga Sangat Kecil Kalau Dibanding Dengan Kita Orang-orang Yang Menolak Keras Atas Berdirinya Negara Khilafah Tapi Jika Hal Ini Dibiarkan Secara Terus Menerus Maka Tidak Menutup Kemungkinan Lama-lama Kelompok Ini Juga Akan Menjadi Kelompok Yang Besar Oleh Karenanya Menurut Saya Tidak Ada Salahnya Jika Mulai Saat Ini Pemerintah Melakukan Pencegahan Artinya Pemerintah Jangan Pernah Kasih Panggung Kepada Kelompok Kelompok Ini Sebelum Semuanya Terlambat Dan Bahkan Ini Bukan Hanya Menjadi Tugas Pemerintah Saja Guys Tetapi Ini Juga Menjadi Tugas Kita Bersama Untuk Kemudian Mencegah Atau Melakukan Perlawanan Terhadap Orang-orang Yang Berani Untuk Mengubah Negara Ini Menjadi Negara Khilafah Kalau Menurut Kalian Bagaimana Guys Tulis Di Kolom Komentar